Si Raja Wali S.A.K.T. I.J.L.I.P. 6 Arah huilan yang sedang memutar pedang melindungi dirinya dari sambaran empat batang senjata pengeroyuknya Uap hitam menyambar keluar dari telapak tangan kiri kakek itu Siut, dua ruap hitam terdorong dan terpental kembali ke tangan bantok moko yang menjadi terkejut sekali-sekali dan dia sudah melompat ke belakang dan mengeluarkan seruan melengking Tahan semua seruannya membuat muridnya, Shin Tzu Hui Hou, dan tiga san hengte menahan senjata mereka dan berlompatan ke belakang dekat kain bongkok itu Huilan memandang kepada pemuda yang berdiri di dekatnya Alisnya berperut Ia tahu bahwa pemuda yang tidak dikenalnya itu telah membantunya dan hal ini membuat ia tidak senang Ia tidak membutuhkan bantuan dan merasa masih sanggup melawan semua pengeroyoknya mendengar kelepak sayap burung Semua orang memandang ke atas dan burung Raja Wali itu kini menyambar turun dan hinggap di atas cabang pohon yang tumbuh dekat tempat Hon Lin berdiri Kini bantu moko sambil menatap tajam wajah pemuda itu, berkata, hoho, bocah lancang Siapakah hengkau yang berani mencampuri urusan kami? Dia mengangkat tongkat tularnya dan menudingkan tongkat ke muka Hon Lin Apakah hengkau sudah bosan hidup? Berani menentang aku bantuk moko Hon Lin pernah mendengar nama ini sebut gurunya sebagai seorang di antara datuk-datuk sesat Locian PWE, katanya hormat Saya tidak ingin menentang siapapun tanpa sebab Akan tetapi tadi saya melihat nona ini dikeroyok puluhan orang laki-laki gagah Kemudian malah Locian PWE sebagai seorang datuk ikut mengeroyok Hal ini sungguh berlawanan dengan keadilan di dunia persilatan Maka terpaksa saya datang untuk melerai menghentikan pengeroyokan yang tidak adil dan curang ini Mendengar ini, bantuk moko tampak malu dan rikur sekali sehingga dia tidak dapat segera menjawab Hanya berani ahuh-uh saja seperti orang bingung Heh, orang muda tiba-tiba terdengar suara dari dalam kereta Tongka O-O yang bicara dengan keren Engkau gegabah, berani mencampuri urusan negara Ketahuilah, gadis ini adalah seorang matemata pemberontak Ia keturunan keluarga kerajaan cowu Maka kami hendak menangkapnya Kalau engkau membelanya, berarti engkau ingin menjadi pemberontak pula Diam diam Honlin terkejut Kalau benar apa yang dikatakan orang gendut muka bopeng Yang melihat pakaiannya seperti seorang pembesar itu Keadaannya menjadi gawat Satu di antara nasihat-nasihat gurunya adalah Bahwa dia sebaiknya tidak membantu para pemberontak yang hanya menimbulkan kekacauan dan perang yang akibatnya pasti menyungsarkan rakyat yang tidak tahu menahu tentang perebutan kekuasaan antara orang-orang yang haus akan kedudukan dan kekuasaan Maaf, Nona Benarkah engkau seorang pemberontak Honlin memandang gadis itu dan bertanya Titik Huilan cemberut Jahanam gendut bopeng itu bicara bohong Aku memang masih ada hubungan kekeluargaan dengan para bangsawan kerajaan cowu Akan tetapi aku bukan pemberontak dan tidak ingin memerontak Kalau memberontak terhadap Jahanam itu, memang benar Dia telah menyuruh kaki tangannya menangkapku dengan obat dius dengan niat kotor dan hina Orang macam dia hanya mengotorkan dunia saja patut dihukum Setelah berkata demikian, dengan gerakan cepat sekali seperti seekor burung tubuhnya sudah melompat dan meluncur ke arah kereta Empat orang para jurlet yang berada dekat kereta cepat mengangkat pedang menyambut Huilan Akan tetapi begitu sinar hijau berkelebatan, empat orang itu terpelanting roboh dengan lengan ceri dan pedang mereka terlempar Tolong gak, tolong gak Tongkau menjerit-jerit sambil berusaha melarikan diri setelah turun dari kereta Akan tetapi sebuah tendangan membuat dia terjungkal dan ketika sinar hijau pedang di tangan Huilan menyambar Pembesar itu berkauk-kauk dengan suara sengau dan menutupi mukanya yang sudah tidak memiliki bukit hidung Hidungnya telah dibabat putus oleh pedang Huilan sehingga mengeluarkan banyak darah Sejak saat itu si hidung gelang tongkau harus diubah julukannya menjadi si hidung buntung Melihat ini, ributlah para pengawal dan anak buah perampok Sintu Huihou, tiga orang sanhengte, dan juga bantok moko berlompatan hendak menyerang Huilan Bahkan anak buah mereka yang masih ada sekitar 20 orang itu sudah menggerakkan senjata untuk mengeroyok Akan tetapi Han Lin berkata kepada burung Raja Wali yang bertengger di atas pohon Tiawko, lindungi gadis itu dia sendiri lalu melompat dan berada dekat Huilan Ketika bantok moko menyerang dengan tongkat tularnya, Han Lin cepat menangkis dengan peksimkian yang telah dicabutnya Trak tongkat tular itu terpental dan bantok moko menjadi semakin marah Kini dia menunjukkan serangan-serangannya kepada Han Lin Dia bukan hanya menyerang dengan tongkat, akan tetapi juga dengan pukulan tangan kiri yang mengandung racun dan tendangan kakinya Namun, semua serangannya itu dapat digagalkan oleh Han Lin dengan tangkisan dan lakan Yang membuat kakek bongko itu terkejut adalah ketika dia mendapat kenyataan betapa pemuda itu berani menangkis tangan beracunnya dengan tangan pula Dan agaknya sedikitpun hawa beracun tangannya tidak mempengaruhi pemuda itu Bahkan setiap kali beradu senjata atau tangan dia terdorong ke belakang sampai terhuyung Tanda bahwa dia kalah banyak dalam kekuatan tenaga sakti Melihat gurunya agaknya kualahasin Tsu Hui Hong segera datang membantunya Han Lin dikeroyok dua, akan tetapi pemuda itu bersikap tenang Yang pengeroyokan itu sama sekali tidak membuat dia sibuk, bahkan dia masih dapat membagi perhatiannya untuk mengamati keadaan gadis itu Hui Lan kini dikeroyok tiga bersaudara San Tadi, ketika dikeroyok empat orang saja, ia mampu mengimbangi mereka Maka kini setelah Sin Tsu Hui Hou meninggalkannya untuk mengeroyok pemuda itu Tentu saja ia yang hanya dikeroyok tiga orang berada di pihak yang lebih unggul Ketika dua kelompok prajurit dan anak buah perampok itu, sebanyak 20 orang, mulai maju mengeroyok huilan Tiba-tiba Raja Wali itu menyambar dari titik atas Tadi ketika Han Lin menyuruh Raja Wali itu melindungi gadis itu, burung itu terbang tinggi dan kini dia menyambar dan menyerang 20 orang yang sudah mengurung dan hendak, mengeroyok huilan Tentu saja mereka terkejut bukan main dan biar mereka berusaha untuk melawan dan menyerang Raja Wali yang mengamuk itu Namun usaha mereka sia-sia belaka karena pedang dan golok mereka terpental dan tubuh mereka berpelantingan Terkena pukulan sepasang sayap, sepasang cakar dan serangan paruh burung itu Mereka menjadi jerih dan tidak berani melawan lagi, bahkan mereka lalu lari meninggalkan tempat itu Pembesar Tongkau masih merintih-rintih sambil menutupi hidungnya dengan dua tangan yang sudah berlepotan darah Tidak ada seorang pun yang melolongnya karena semua anak buahnya lari ketakutan Sementara itu, Shin Tzu Hui Hou sibuk sendiri membantu burunya mengeroyok Han Lin dan mereka berdua juga mulai bingung karena semua serangan mereka sama sekali tidak pernah merientuh tubuh pemuda itu Tiga orang saudara San yang mengeroyok Hui Lan juga terdesak hebat Akhirnya, seorang dari mereka terpelanting oleh tendangan kaki kanan Hui Lan, sedangkan orang kedua terguling dengan luka sabetan ujung pedang di pahanya Orang ketiga terpaksa menjauhkan diri, merasa tidak kuat melawan seorang diri Melihat keadaan mereka yang jelas menderita kekalahan, Bantok Moko yang licik maklum bahwa kalau dilanjutkan, dia sendiri akan sulit untuk dapat menyelamatkan diri dari pemuda yang amat lihai itu Maka ketika dia mendapat kesempatan, dia berseru kepada muridnya Mari kita pergi Dia melompat belakang diikuti Shin Tzu Hui Hou Tiba-tiba kakek bongko itu melemparkan sesuatu ke arah Han Lin dan Hui Lan Nona, lari seru Han Lin dan cepatnya meluncur dan menyambar lengan Hui Lan, dibawanya melompat jauh meninggalkan tempat itu Terdengar ledakan dan tampak hitam mengebul memenuhi tempat itu sehingga menjadi gelap dan tercium bau yang amat keras dan busuk Dari tempat yang agak jauh pun Hui Lan masih dapat mencium bau busuk itu dan cepat menahan nafas dan semakin menjauh Telah yakin betul bahwa asap itu memang mengandung racun yang amat jahat Han Lin lalu menggunakan kedua tangannya untuk mendorong ke depan ada angin pukulan yang menyambar ke depan dan meniup gumpalan asap hita itu Melihat ini Hui Lan membantunya dengan pukulan jarak jauh sehingga asap itu membuyar dan tertiup angin pukul dua orang muda perkasa itu Kemudian angin datang membantu dari samping dan ternyata burung Raja Wali itu pun mengkibas-ngibaskan kedua sayapnya Menimbulkan angin dan gumpalan asap itu segera tertiup pergi dan membubung ke atas Setelah asap hitam beracun yang dilepas dan tok moko melalui bahan peledak itu menghilang dan tempat itu menjadi terang kembali Hui Lan dan Han Lin melihat bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang tadi mengeroyok tinggal Agaknya semua orang sudah melarikan diri ketika terdapat tabir asap hitam menutupi pandangan main tadi Karena sudah jelas bahwa pihak musuh tidak ada lagi, kini Hui Lan mengalihkan perhatiannya kepada pemuda yang telah membantunya dan burung Raja Wali besar itu Ia merasa kagum melihat burung itu yang tadi membantunya dengan gagah, membuat para anak buah yang mengeroyoknya berpelantingan Juga diam-diam ia merasa kagum kepada pemuda yang tampan, lembut dan tampak masa seperti orang yang tidak memiliki kepandayan silat Namun yang ia tahu memiliki ilmu yang lihai sekali seringga mampu mengalahkan kakek bongkok kepala perampok tadi Setelah kini saling berhadapan dan perhatiannya tidak terbagi, Han Lin mendapat kenyataan bahwa gadis itu memiliki kecantikan yang lembut Dan sinar matanya menunjukkan ketegaran hati dan keberanian luar biasa Han Lin teringat akan gadis cantik dan lihai yang muncul dalam pertandingan perebutan gelar di puncak Taisan Dia merasa heran betapa dalam waktu yang tidak lama, berturut-turut dia bertemu dengan dua orang, gadis muda belia yang demikian lihai Gadis pertama di puncak Taisan itu pun cantik jelita, lincah jenaka dan agak liar, akan tetapi ilmu silat juga hebat Sayang dia tidak tahu si nama gadis itu dan dari aliran perguruan mana Kini, dia bertemu lagi dengan seorang gadis muda belia yang cantik dan juga lihai Dibandingkan dengan gadis pertama, sikap gadis ini jauh berbeda Kalau yang pertama lincah jenaka, liar, gadis kedua ini pendiam dan lembut, namun memiliki wibawa yang kuat Keduanya juga memiliki keberanian mengagumkan Dia tidak ingin melihat gadis ini pergi tanpa berkenalan lebih dulu, maka Han Lin lalu mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan dan berkata lembut, sambil tersenyum ramah Maafkan aku, Nona Setelah kita saling berjumpa dalam keadaan luar biasa ini dan bersama-sama melawan orang-orang tadi, ingin aku memperkenalkan diri Namaku si Han Lin dan kalau boleh, aku ingin mengenal namamu yang terhormat Huilan adalah murid Tiong Gichin Jin, seorang pertapa penganut agama Hong Hucu yang mengutamakan sikap susila dan sopan santun Cepat membalas penghormatan itu Akan tetapi suaranya tidak begitu ramah karena ia masih curiga apakah pemuda ini benar-benar memiliki ikhtikat baik Karena selama ini yang ia temui adalah kenyataan betapa sebagian besar laki-laki berniat kurang ajar terhadap wanita Dan kalau ada yang bersikap sopan lemah lembut, sikap ini pun hanya merupakan care mereka untuk merayu Aku tidak ingin berkenalan dan tadipun aku tidak minta bantuanmu untuk melawan mereka Maka aku tidak merasa berhutang budi kepadamu Akan tetapi karena engkau sudah memperkenalkan nama Kalau engkau ingin mengetahui namaku, aku adalah Hong Huilan, Han Lin tersenyum Gadis ini benar-benar bersikap tegas, akan tetapi juga angkuh Terima kasih, Nona Ong Aku tinggal di puncak cemara di Cienling San, dan engkau tinggal di manakah? Nona Huilan mengerutkan alisnya Baru saja bertemu, sudah bertanya nama dan setelah diberitahu, kini tanya alamat lagi Apa sih maunya pemuda ini? Aka tetapi mendengar pemuda itu tinggal di puncak cemara, di Cienling San Ia teringat akan pemberitahuan gurunya bahwa ada seorang sakti bernama Tait Kek Sian Su yang tinggal di sana Dan orang sakti itu memiliki sebuah burung Raja Wali Raksasa Lah mengerling ke arah Raja Wali itu, lalu menjawab sambil lalu Aku tinggal di Nanking, Nona Ong Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Mengapa engkau ditawan oleh mereka dan siapakah mereka itu sambil mengerutkan alisnya Huilan menjawab Sudahlah, mau apa sih bertanya-tanya? Aku harus mengejar mereka untuk memberi hajaran keras agar mereka menjadi jera dan bertobat untuk melakukan perbuatan curang dan jahat Melihat gagis itu hendak pergi, Hanling cepat berkata Nona Ong, lawan yang sudah melarikan diri tidak perlu dikejar lagi Memberi maaf adalah jauh lebih baik daripada membalas dendam Huilan yang tadinya sudah memutar tubuh Kini menghadapi lagi pemuda itu Alisnya berkerut dan sinar matanya mencorong Kebaikan harus dibalas Kebaikan pula, akan tetapi kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal agar si jahat menjadi jera Kalau semua orang seperti engkau, mudah memaafkan para penjahat Dunia akan semakin kacau karena para penjahat berpesta pora, tidak takut berbuat jahat karena pasti akan dimaafkan oleh orang-orang seperti engkau Setelah berkata demikian, Huilan melompat jauh dan berlari cepat meninggalkan Hanling yang berdiri tertegun Akan tetapi dia lalu tersenyum geli Bukan main ong Huilan itu Begitu yakin bahwa kekerasan akan dapat menertibkan mereka yang tersesat dan suka berbuat jahat Dia teringat akan pengertian yang ditanamkan gurunya ke dalam sanuberinya Pengertian yang telah membuka macu batinnya untuk melihat kenyataan dalam kehidupan ini Kebaikan tidak mungkin dapat dipelajari, dilatih, apalagi dipaksakan dengan kekerasan Kebaikan yang direkayasa seperti itu hanya akan melahirkan orang-orang munafik yang melakukan apa yang dinamakan kebaikan karena merasa takut Atau karena ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan jasa kebaikan yang dialakukan Sesuatu itu dapat berupa pujian, kebanggaan nama besar, balas jasa, baik dari manusia ataupun dari Tuhan Dengan demikian, apa yang dialakukan sebagai kebaikan hanya merupakan care untuk mendapatkan sesuatu yang baginya bernilai lebih Terutama lebih menyenangkan atau lebih menguntungkan sebagai tujuan akhirnya Kebaikan bukanlah kebaikan lagi kalau menjadi tujuan Kalau ada kasih dalam diri, maka apapun yang dilakukannya sudah pasti baik bagi orang lain Tanpa dia menganggap bahwa apa yang dialakukan adalah perbuatan baik Kalau ada seorang ibu menimang-nimang anaknya, ia sama kali tidak merasa melakukan perbuatan baik Kalau ada orang melihat orang lain dalam kesusahan lalu Timbul perasaan ibadah dan segera menolongnya, dia pun tidak menyadari bahwa dia melakukan perbuatan baik Perbuatan spontan seperti ini, demi kepentingan orang lain, muncul dari dalam sebagai bunga dan buah dari pohon kasih Sebatang pohon mengeluarkan bunga dan buah di mana saja dia berada, tanpa maksud untuk melakukan suatu kebaikan juga tidak ditujukan kepada siapapun juga Keharuman bunga dan buahnya tersiar kemana-mana, dapat dinikmati siapa saja, juga tidak apa-apa andai tidak ada yang menikmatinya Demikianlah kasih yang terdapat dalam sebuah benda di alam maya pada Sinar matahari pun bersinar memberi kehangatan dan kehidupan kepada siapa saja tanpa bermaksud untuk memberi kebaikan Maka sekali tidak mempunyai tujuan bagi orang lain maupun bagi dirinya diri Keadaan dirinya, seperti apanya, itulah apa yang disebut kebenaran atau kebaikan Keharumannya bukan sengaja diharum-harumkan, karena mereka sudah harum Dirinya alah keharuman sendiri, apa adanya, wajar Kuek-kuek-kuek Raja Wali berbunyi dan Honlin tersenyum Maaf, Tiawuko, aku tenggelam dalam lambunan sampai lupa padamu Lalu menghampiri Raja Wali itu yang mendekam dan setelah Honlin lompat ke atas punggungnya Raja Wali itu mengeluarkan seruan girang lalu dia pun terbang o-o-o-o pada suatu hari Di tanah datar yang rada di puncak di mana perkumpulan Hong sampai berada Tampak seorang muda sedang berlatih silat seorang diri Tanah datar itu terletak di bagian bekang perkampungan Hong sampai yang berada di puncak Hong San Hawa udara pagi itu dingin sekali, akan tetapi pemuda yang berlatih silat tangan kosong itu hanya memakai celana panjang tanpa baju sehingga tubuhnya dari pinggang ke atas pelanjang Tampak tubuh yang kokoh, kuat, dengan otot-otot tersembul dan tubuh itu penuh keringat karena sudah sejak pagi sekali dia berlatih silat Pemuda itu selain bertubuh kokoh kuat dan tegap, juga berwajah tampan gagah Rambutnya hitam dan panjang, digelung ke atas dan diikat sutra merah Mukanya terbentuk persegi sehingga tampak jantan Sepasang matanya tajam mencorong dan terkadang tampak bengis namun bola matu yang bergerak-gerak cepat itu membayangkan kecerdikan Mulutnya selalu dihias senyus ini seperti orang mengejek dan memandang rendah apa saja yang dilihatnya Tiba-tiba dia menghentikan latihan lalu menghapus keringatnya dengan sehelai kain Pemuda itu adalah putra pangeran Chowu Ban Heng, yaitu Chowu Kian Ki Seperti telah kita ketahui, Chowu Kian Ki dilatih ilmu silat oleh tokek gurunya sendiri, yaitu Hong San Sian Su yang menjadi gurunya Kemudian dia menerima gemblengan dari tokoh-tokoh atau datuk yang mendukung gerakan ayahnya Yaitu selain digembleng kakek gurunya Hong San Sian Su, pun dilatih oleh kawan In Su yang berjuluk Kang Lam Sin Kiam dan Im Yang To Su yang selain ilmu silat, juga memiliki ilmu sihir Kini, usia Chowu Kian Ki sudah 25 tahun dan dia amat tekun mempelajari ilmu silat tinggi sehingga tingkat kepandainya sudah dapat mengimbangi tingkat guru-gurunya Dia bahkan dapat menggabungkan ilmu silat dari Hong San Sian Su, Kwan En Su, dan Im Yang To Su Chowu Kian Ki memanggil para anggauta Hong San Pai yang kebetulan berada tak jauh dari situ Sepuluh orang murid Hong San Pai menghampirinya Pergunakan senjata kalian dan keroyoklah aku Aku sedang melatih gabungan tiga silat sakti Jangan ragu, seranglah dengan sungguh dan kerahkan seluruh tenaga kalian Sepuluh orang murid itu sudah tahu akan kelihayan Chowu Kian Ki dan sudah seringkali mereka mengeroyok dan dibuat jatuh bangun oleh pemuda itu Merak ragu bukan takut melukai Kian Ki, sebaliknya ragu karena tidak ingin terluka Hayo cepat lakukan Mengapa kalian diam saja bentak Kian Ki? Chowu Kong Chu, Chowu Muda Chowu, kasihanilah kami Kami takut terpukul dan tewas dalam latihan ini, kata seorang di antara mereka Bodoh kalian! Biarpun dengan mudah aku akan mampu membunuh kalian Akan tetapi mengapa aku harus membunuh kalian Adalah Anggauta Hong San Pai anak buah sendiri Aku tidak akan membunuh kalian Hayo cepat serang aku Para Anggauta itu takut kepada Kiakai Karena kalau putra pangeran ini melapor kepada Hong San Pang Chu, ketua mereka Yaitu Hong San Sian Su, Merak tentu akan mendapat marah besar Mereka saling pandang dan terpaksa mengeluarkan senjata masing-masing Ada yang memegang toya, tongkat, ada yang memegang golok dan ada pula yang mencabut pedang Kong Chu, kasihanilah kami dan jangan memukul terlampau keras Kata seorang dari mereka dan sepuluh orang itu lalu mengepung dan mulai menyerang Kian Ki dengan senjata mereka Dari pengalaman mereka maklum bahwa mereka harus menyerang dengan sungguh-sungguh Karena biasanya, yang main-main dan tidak bersungguh-sungguh akan menerima pukulan paling keras Setelah sepuluh orang itu sering tak menyerang, Kian Ki bergerak dengan cepat dan kuat Tubuhnya bergeser ke sana-sini, menangkis dan mengelak sambil memainkan jurus-jurus campuran tiga macam ilmu silat yang telah dia gabungkan Akibatnya hebat Golok dan pedang yang tajam dia sambut dengan lengan begitu saja dan senjata-senjata para pengeroyok itu ada yang patah dan sebagian pula terlempar Disusul terpentalnya sepuluh orang itu seolah-olah disambar oleh kekuatan dasyat yang tak tampak Bagus! Engkau telah RR kemper oleh banyak kemajuan dalam ilmu silat kegabungan yang kau rangka itu, Kian Ki Chol Kian Ki cepat memutar tubuhnya dan tiga orang gurunya itu sudah berdiri di situ Hong San Sian Su Kue E Chin Lok yang juga menjadi Hong San Pang Chu, Kang Lan Sin Kiam Kuan In Su, dan Im Yang To Su Segera dia memberi hormat dan berkata kepada Hong San Sian Su yang sesungguhnya merupakan kakek gurunya Berkat bimbingan Sukong, kakek guru, dan Jiwi Su Hu, guru bertiga Bersiaplah dan pertahankan diri baik-baik Kami bertiga akan mengeroyokmu kata Hong San Sian Su dan Besama Kuan In Su dan Im Yang To Su di alalu maju Dan tiga orang guru itu ialu menyerang dan mengeroyok murid mereka Kian Ki yang maklum bahwa biarpun tiga orang tua itu hanya mengujinya Namun mereka menyerang dengan sanggul sungguh sambil mengerahkan tenaga mereka Sehingga biarpun seandainya diterkena serangan tidak sampai tewas setidaknya Tidak akan menderita luka yang cukup nyeri Maka dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan ilmu silai gabungan itu Melakukan perlawanan mati-matian Dia bukan hanya mempertahankan diri Akan tetapi juga membala dengan serangan-serangan yang cukup berbahaya Tiga orang tua itu merasa gembira sekali dan mereka menyerang dengan sungguh-sungguh Karena mereka sudah sepakat bahwa ujian ini merupakan ujian terakhir Tidak ada yang dapat mereka ajarkan lagi kepada Kian Ki Mereka sudah bersepakat tadi bahwa kalaupun mereka itu dapat bertahan sampai 50 jurus terhadap serangan mereka bertiga Maka dianggap lulus Dan ternyata Chow Kian Ki memang hebat sekali Dia bukan saja mampu bertahan Bahkan dia dapat membalas dan sempat beberapa kali membuat Kuan In Su atau Im Yang To Su terdesak mundur Setelah lewat 50 jurus Hong San Sian Su berseru Cukup dan dia bersama dua orang guru lain lompat ke belakang Dengan tubuh penuh keringat akan tetapi pernafasannya tidak terengahengah Chow Kian Ki berdiri menghadap tiga orang gurunya dan bertanya kepada kakek gurunya Bagaimana, Sukong? Apakah masih banyak kekurangan teocu hebat? Chow Kian Ki, engkau telah lulus ujian terakhir Kini tidak ada lagi yang dapat kami ajarkan kepadamu Kata Hong San Sian Su dengan gembira sekali Sian Chai Pinto sendiri kiranya tidak akan mampu mengalahkanmu Chow Kian Ki kata Im Yang To Su Kami benar-benar bangga kepadamu, muridku Tidak sia-sia kami mengembelengmu dengan tekun Engkau tidak mengecewakan, bahkan membuat kami merasa bangga sekali Kalau masih ada perebutan gelar Tiantetet Bu Hiap Kami yakin engkau akan keluar sebagai juaranya Kata Kuan In Su Bahkan tanpa mengujimu pun aku tahu benar bahwa ilmu pedangmu sudah mencapai sengkat tertinggi Sehingga kelak engkau berhak memakai gelar Tiamong Raja Kledang mendengar ucapan tiga orang gurunya itu Kian Ki yang memang memiliki dasar watak tinggi hati dan angkuh Tersenyum dan wajahnya yang tampan dan jantan itu berseri-seri Sepasang matanya bersinar dan dia mengangkat dadanya yang bidang dengan perasaan puas dan yakin bahwa tidak ada orang bura lain di dunia ini yang akan mampu menandinginya Sukong dan Jiwi Su Hu Teo Chu tidak ingin memperebutkan gelar yang tidak ada artinya itu Teo Chu akan membantu perjuangan ayah dan melanjutkan sampai Tercapai cita-cita ayah Yaitu menumbangkan pemerintahan sang dan membangun kembali kerajaan Chowu Ayah atau Teo Chu yang kemudian menjadi kaisar kerajaan Krolu Capan itu terdengar nyaring penuhi bawah Sehingga tiga orang itu pun tertegun kagum Seolah mendengar murid mereka itu mengecapkan sumpah Tiba-tiba terdengar suara tawa dan empat orang itu terkejut Bukan bahkan belasan orang murid Hang San Pai yang berada di situ Semua terpelanting dan menutupi telinga mereka dengan kedua tangan Karena suara tawa yang aneh itu mengandung getaran yang amat hebat Seolah-olah ada jarum-jarum runcing memasuki telinga mereka Chow Kian Ki dan tiga orang gurunya cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi telinga dan jantung mereka Sehingga tidak sangat tersiksa oleh getaran suara tawa itu Suara tawa itu seolah terdengar dari atas mereka Hahaha manusia-manusia sombong dan picik Baru dapat memiliki kepandayan seperti itu saja sudah bercita-cita menumbangkan kerajaan sang Hahaha bodoh dan sombong Suara itu pun terdengar dari atas Akan tetapi tidak ada orang di dekat situ Juga di atas tidak tampak ada makhluk hidup Chow Kian Ki yang tadi merasa paling hebat Tentu saja kini merasa terhina dan direndahkan Dia marah sekali dan sambil berdiri tegak dan bertolak pinggang Dia berseru Hei, engkasetan ataukah manusia kalau manusia keluarlah dan jangan bersembunyi seperti seorang pengecut hadapilah dan lawan aku kalau memang kau memiliki kepandayan Jangan hanya menjual lomong kosong sambil bersembunyi Hong San Sian Su dan dua orang kawannya merasa menyesal atas kesombongan murid mereka karena mereka bertiga yang lebih berpengalaman dapat menduga bahwa yang bersuara itu adalah seorang yang memiliki sin keng amat kuat Huh, bocah sombong Engkau ini siapakah telah membuka mulut lebar hendak menumbangkan kerajaan Song dan hendak menjadi kaisar kerajaan Chow yang sudah runtuh aku Chow Kian Kai, keluarga istana kerajaan Chow Ayahku adalah pangeran Chow Ban Heng, keturunan mendiang kaisar Chow Ong yang berhak menjadi kaisar kerajaan Chow Hayo, perlihatkah dirimu kalau engkau berani tiba-tiba bertiup pangin dan dari jauh tampak sesosok bayangan melayang datang Ternyata orang ini tadi bicara dari tempat jauh dan ini saja membuktikan kehebatannya Setelah tiba di depan mereka, kakek itu berdiri sambil memandang mereka satu demi satu dan mulutnya tersenyum mengejek Empat orang dan para anggau tahang sampai memandang kepada kakek yang baru datang itu dengan metel Terbelalak dia sudah tua sekali, rambut, jenggot, dan kumisnya sudah putih semua, mengkilap seperti benang-benang sutra putih Pakainya juga dari kain putih yang dilibat-libatkan pada tubuhnya Usia kakek ini tentu sudah mendekati seratus tahun, sedikitnya sembilan puluh lima tahun Melihat kakek itu sudah demikian tua dan kemunculannya demikian aneh, timbul juga perasaan segan di hati Chow Kian Ki sehingga dia diam saja, hanya memandang dengan heran Ada pun Hong San Sian Su dan dua orang rekannya yang sudah memiliki banyak pengalaman Walaupun tidak mengenal siapa adanya kakek tua renta itu, mereka dapat menduga bahwa yang datang adalah seorang datuk yang sakti Hong San Sian Su lalu merangkap kedua tangan depan dada, memberi hormat dan berkata lembut Saudara tua, selamat datang di Hong San Pai dan perkenankan kami memperkenalkan diri Aku adalah ketua Hong San Pai berjuluk Hong San Sian Su Ini adalah dua orang rekanku, Kang Lam Sin Kiam Kuan In Su, dan LM Yang To Su Pemuda ini adalah putra pangeran Chow Ban Heng, bernama Chow Kian Ki dan dia menerima pelajaran dan kami bertiga Kayak boleh kami mengataui, siapakah nama saudara tua yang mulia dan terhormat melihat sikap Hong San Sian Su yang baik Kakek itu mengangguk-angguk Memakai nama apapun juga, aku tetap saja begini Akan tetapi kalau kalian ingin tahu, sebut saja aku Tian Beng Sian Su Tiga orang datuk itu mengingat-ingat akan tetapi rasanya belum pernah mereka mendengar akan nama ini Terimalah hormat kami, Sian Su Yang Mulia Kalau Sian Su hendak memberi petunjuk kepada murid kami, silakan dan kami akan berterima kasih sekali Kati pula Hong San Sian Su dengan sikap hormat aku tadi lewat dan kebetulan melihat dan mendengar apa yang terjadi sini Aku tertarik mendengar bahwa pemuda ini demikian bersemangat hendak membangun kembali kerajaan Chow dan menumbangkan kerajaan Sang Aku kagum akan semangatnya yang yang besar Akan tetapi setelah aku melihat kepandainya, aku kecewa Dengan kepandainan serendah itu, bagaimana mungkin dia akan membangun kembali kerajaan Chow? HMMM, dia akan jatuh sebelum dia mulai mendengar ucapan yang sangat memandang rendah ini Hong San Sian Su dan tiga orang rekannya menjadi penasaran juga Apalagi Chow Kian Ki Dia mengerutkan alisnya dan kemarahannya bangkit kembali Akan tetapi melihat sikap guru-gurunya amat hormat kepada kakek tua rempa itu, dia pun memaksa dirinya bersikap hormat Loh Chiam Pua, mungkin Loh Chiam Pua adalah seorang yang memiliki kesaktian yang amat tinggi Akan tetapi Loh Chiam Pua terlalu memandang rendah kepada saya dan guru-guru saya Tidak ada yang memandang rendah karena memang kepandainmu masih rendah Belum cukup untuk dipakai bekal merampas mahkota kerajaan Loh Chiam Pua, Su Kong Hong San Sian Su, Su Hukang Lam Sin Kiam dan Su Hu Im Yang Toso tadi telah maju bersama mengeroyok saya dan mereka menyatakan bahwa saya Telah lulus ujian, dapat bertahan sampai 50 jurus Sekarang Loh Chiam Pua mengatakan bahwa kepandain saya masih rendah Apakah Loh Chiam Pua dapat membuktikan hal ini? Ho Ho, tentu saja Sekarang aku ak mengujimu, kalau engkau mampu bertahan terhadap seranganku sampai lebih dari 5 jurus, berarti penilaian ku tidak salah Bagaimana Kian Ki menjadi penasaran dan marah sekali Kakek ini terlalu memandang rendah kepadanya Tiga orang gurunya saja, secara berbareng menyerang sampai 50 jurus, dia masih mampu bertahan Sekarang kakek itu akan mengalahkannya sebelum 5 jurus tidak mungkin Baik, Loh Chiam Pua Saya sudah siap seranglah tantang Kian Ki sambil memasang kuda-kuda yang kokoh dan gagah Tiga orang datuk itu pun tertawa sekali Mereka juga merasa yakin bahwa Kian Ki pasti mampu bertahan sampai 5 jurus Apa sih kepandain kakek tua itu maka dia sesombong itu? Mana mungkin mampu mengalahkan Kian Ki sebelum 5 jurus? Bagusi sekarang sambutlah serangan pertama ini kata Tian Beng Sian Su dan legitu tangan kirinya bergerak Ujung kain pembalut tubuhnya meluncur, menjadi sinar putih menyambar ke arah Kian I Pemuda itu sudah siap siaga Dengan amat waspada dia melihat datangnya serangan pertama itu dan cepat dia mengelak dengan loncatan ke kiri sambil menggerakkan tangan kanan menangkis sinar putih itu Wut, desa kilatan putih itu menyambar lambat saja Akan tetapi ketika ditangkis lengan Kian Ki, pemuda itu merasa seolah dia menangkis benda keras yang kuat sekali sehingga tubuhnya terpental dan terbanting roboh sampai dua tombak Akan tetapi dia merasa penasaran dan cepat dia sudah melompat berdiri dan kini dialah yang balas menyerang karena serangan dasyat merupakan pertahanan yang baik pula Kalau dia yang menyerang terus, maka tentu kakek itu tidak sempat menyerang dan dengan demikian dia dapat lolos dari lima jurus serangan Haki it hebat sekali serangan Kian Ki Dia menggunakan jurus terampu dan mengerahkan seluruh tenaganya Tubuhnya menerjang dengan lompatan ke atas dan meluncur ke arah kakek itu dengan kedua lengannya bergerak menyerang Tangan kanan menghantam dari atas ke arah kepala lawan sedangkan tangan kiri menotok ke arah dada dua serangan beruntun Kedua tangannya ini meluncur cepat sekali dan dilakukan dengan tenaga dasyat sehingga mendatangkan angin pukulan dasyat Hong San Sian Su terkejut Dia tahu bahwa serangan yang dilalukan Kian Ki itu merupakan serangan maut yang amat berbahaya Bagaimanapun juga, dia tidak menghendaki cucu muridnya membunuh kakek aneh ini Akan tetapi, untuk mencegahnya sudah tidak ada kesempatan lagi maka dia bersama dua orang rekannya memandang dengan hati tegang Plak, tuk, dos pukulan tangan kanan Kian Ki tepat mengenai kepala kakek itu Juga totokan jari tangan kirinya mengenai dada Akan tetapi kakek itu seolah tidak merasakannya dan sebaliknya Tangan kirinya mengebut dan ujung kain itu membuat tubuh Kian Ki kembali terpental lebih jauh lagi Tiga orang datuk itu terkejut bukan main Kini mereka yakin bahwa kakek tua itu memang memiliki kesaktian tinggi Kian Ki, engkau telah kalah seru Loxan Sian Su kepada cucu muridnya Akan tetapi bagaimana mungkin Kian Ki yang memiliki watak tinggi hati itu mau menyerah? Dia merasa penasaran sekali dan cepat dia meloncat bangun, menggoyang kepala beberapa kali untuk mengusir kepeningannya Dia tahu bahwa menyerang bahkan lebih berbahaya, maka dia cepat berseru Loxan Pua, saya belum mengaku kalah baru dua jurus berjalan dan saya masih mampu bertahan Silakan Loxan Pua menyerang tiga jurus lagi, akan saya pertahankan tantangnya Hoho, semangatmu memang boleh akan tetapi kebodohannya bertambah Nah, ini seranganku ketiga, sambutlah setelah berkata demikian, Tian Beng Sian Su bergerak maju Sungguh hebat kedua kakinya sama sekali tidak tampak bergerak akan tetapi tubuhnya meluncur ke depan seolah-olah dia berdiri di atas roda yang didorong ke depan Kini kedua tangan kakek itu yang bergerak ke depan, sama sekali tidak menggunakan ujung kain Ada angin menyambar dasyat dari kedua tangan itu Tian Ki cepat mengerahkan seluruh tenaganya karena maklum bahwa sulit untuk menghindarkan serangan itu dengan mengelak Dia menggunakan kedua tangannya menangkis sambil siap mencengkeram dan menangkap lengan kakek itu Dipikirnya kalau dia dapat menangkap lengan kakek itu, tentu dia akan dapat membuat kakek itu tidak berdaya karena berapa si kekuatan otot seorang tua rentah seperti itu Akan tetapi betapa kagetnya ketika kedua tangannya bertemu lengan yang lembek seperti ular dan licin pula sehingga tangkisan dan cengkeramannya meleset Lalu tiba-tiba saja dia tidak mampu bergerak karena sudah tertotok Dia jatuh terduduk dan tidak mampu bergerak karena tubuhnya terasa lemas dan lumpuh Tian Beng Sian Su tertawa, kemudian menghampiri Kian Ki dan tangan kanannya lalu memukul ke arah dada pemuda itu Dia setengah berjongkok dan tangan kanannya itu dengan jari-jari terbuka menempel pada dada Kian Ki Wajah pemuda itu berubah merah sekali dan dari ubun-ubun kepalanya mengepuluak Melihat ini, tiga orang datuk itu terkejut Jangan bunuh murid kami teriak Kang Lam Sin Kiam Kuan In Su sambil menjulurkan tangan hendak menangkap pundak kiri Tian Beng Sian Su Akan tetapi kakek tua rentah itu cepat menggerakkan tangan kirinya dan menangkis tangan Kuan In Su Pedang sakti Kang Lam ini terkejut karena merasa betapa tangannya menempel pada tangan kakek itu Dan betapapun dia berusaha menarik tetap saja tidak dapat terlepas dan lebih kaget lagi dia ketika Merasa betapa tenaga saktinya yang diakerahkan meluncur keluar dari tangannya seperti sedot In yang tosu yang melihat betapa Kuan In Su tampak kaget Dapat menduga bahwa rekannya itu kalah tenaga Maka dia pun cepat menempelkan tangannya pada punggung Kuan In Su untuk membantunya dengan tenaga saktinya Akan tetapi dia pun terkejut sekal karena tenaga sakti yang dia salurkan lewat tangannya itu bagaikan besi menempel pada semberani Melekat dan dia merasa betapa tenaga saktinya tersedot keluar Dia mencoba untuk menarik tangannya atau menahan tenaganya Namun sia-sia sehingga dia terkejut sekali Mukanya berubah pucat Hong San Sian Su, bantu kami tanya sambil mencoba untuk menarik membanjirnya tenaga saktinya keluar seperti tersedot oleh kekuatan yang amat hebat Hong San Sian Su menempelkan tangannya di punggung Kang Lam Sin Kiam Kuun In Su Di sebelah tangan Im Yang To Su sambil mengerahkan tenaga sin Kangnya Akan tetapi, lagi-lagi tangan ketua Hong Tan Pai ini melekat dan tenaga saktinya membanjir keluar tanpa dapat ditahannya lagi Tubuh Chou Kian Kai yang menerima tenaga sakti dari empat orang itu kini berkelojotan dan mukanya semakin merah Uap yang mengepul dari ubun-ubun kepalanya semakin tebal Dia seperti sedang sekarat akan tetapi tetap dalam keadaan duduk karena seolah-olah dadanya melekat pada tangan Tian Beng Sian Su sehingga tertahan dan tidak dapat terguling Tubuhnya berkelojotan dan tersentak-sentak seperti dimasuki aliran listrik Tiga orang datuk itu merasa tubuhnya lemas Dengan gelisah mereka merasakan betapa tenaga sin Kang mereka yang dihimpun selama bertahun-tahun itu membanjir keluar tanpa dapat mereka cegah Kalau hal ini berlangsung lama, mereka akan kehabisan tenaga dan menjadi orang-orang tua yang loyo tanpa tenaga Tak lama kemudian setelah tenaga sakti mereka sudah lebih dari setengahnya tersedot Tiba-tiba Tian Ki yang masih berkeiojotan itu mengeluarkan bentakan nyaring seperti suara seekor binatang buas dan kedua tangannya didorong ke arah tubuh empat orang kakek tua A-a-a-argemah, luar tubuh empat orang kakek itu terpental dan terlempar sampai tiga-empat tombak jauhnya Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, biarpun tubuh mereka terasa lemah kehabisan tenaga, mereka dapat mengatur keseimbangan tubuh mereka sehingga mereka jatuh terduduk, tidak sampai terbanting Biarpun tubuh mereka lemas karena sebagian besar tenaga sakti mereka hilang, tiga orang kakek itu bangkit di mengeluarkan senjata mereka masing-masing Kuan In Su mencabut pedangnya, In Yang To Su melolos sabuk kulitularnya, dan Kue E Chin Lo atau Hong San Sian Su juga mencabut pedangnya Mereka bertiga menghampiri dan mengetung kakek tua renta yang kini setelah tadi terlempar, juga duduk bersilah itu Orang jahat, apa yang telah kau lakukan bentak Hong San Sian Su sambil mengancam dengan pedangnya? Dua orang rekannya juga sudah mengancam dengan senjata mereka Tian Beng Sian Su membuka mata, senyum mengejek lalu berkata Orang-orang tolol, aku telah menyempurnakan dan membantu kalian membentuk seorang murid yang telah akan dapat kalian banggakan Dan kalian bertiga hendak membunuh aku? HMRNMM, apa kalian kira dengan sisa tenaga kalian itu kalian akan mampu membunuhku? Bodoh, tanpa ada yang membunuh pun, setelah selesai apa yang hendak kulakukan, aku akan mengakhiri hidupku sendiri Aku masih harus menyempurnakan gerakan ilmu silatnya agar tenaga yang sudah terhimpun dalam dirinya dapat dipergunakan sebaiknya Mendengar ini, baru tiga orang itu menyadari apa yang telah terjadi Mereka bertiga segera menoleh dan memandang ke arah murid mereka Kini Kian Ki tidak berkelojotan lagi, melainkan duduk bersilah dengan tegak seperti sebuah arca dan wajahnya tampak tenang dan berseri Sama sekali tidak memperlihatkan tanda kesakitan Kini mereka maklum bahwa kakek tua renta ini tadi bukan berniat membunuh Kian Ki Melainkan menyalurkan tenaga saktinya untuk dipindahkan ke tubuh murid itu Ketika mereka bertiga hendak mencegah otomatis tenaga sakti mereka yang dikerahkan untuk menarik lengan kakek itu ikut tersedot Hal ini berarti bahwa Kian Ki telah menerima tenaga sakti dari mereka berempat Kalau mereka masih merasa kehilangan sebagian besar tenaga sakti mereka Dapat dibayangkan betapa besarnya tenaga sakti yang dipindahkan ke dalam diri Kian Ki Pantai saja tadi, dalam keadaan tidak sadar karena seperti mabuk atau sekarat dibanjiri tenaga sakti demikian banyaknya Sekali dorong dia dapat membuat mereka berempat terpental Kalau begitu, engkau hendak menurunkan ilmumu kepada murid kamu Kau Kian Ki Akan tetapi mengapa, Tian Beng Sian Su? Mengapa engkau lang sama sekali tidak kami kenal, juga jidak dikenal Kau Kian Ki Tiba-tiba tidak mengajarkan ilmumu kepadanya Bahkan telah memindahkan tenaga saktimu dan tenaga sakti kami kepadanya Kakek tua itu menghela nafas panjang, kambil memejamkan matanya, dia bicara berlahan seperti kepada dirinya sendiri Aku telah berdosa melanggar larangan dan sumpah Aku adalah pewaris ilmu keluarga kok karena itu aku harus mati Akan tetapi sebelum itu, aku harus melengkapi dulu dosaku Yaitu mengajarkan ilmu keluarga kok kepada muridku Yaitu pemuda yang menjadi murid kalian itu Biar aku mati untuk dia karena hanya dia yang akan mampu kelap memenuhi hukum keluarga kok Tian Beng Sian Su berhenti sebentar untuk menghela nafas panjang Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Hang Sian Su yang tadi bersama rekan-rekan merasa terkejut bukan main Untuk kata dengan hormat Ah, kiranya Lo Ciam Pua adalah waris ilmu keluarga kok yang terkenal sebagai ilmu dewa itu Kata Hang Sian Su yang kini menyebut Lo Ciam Pua kepada Tian Beng Sian Su Sebutan untuk menghormat orang yang memiliki tingkat dan kedudukan lebih tua dan tinggi dalam dunia perselatan Akan tetapi artinya melanggar sumpah Dan dosa kami menerima murid Dan mengapa pula Ciam Pua seolah sengaja melakukan langgaran itu Ada seorang murid kewaris ilmu keluarga kok yang melanggar larangan itu Dan aku tidak berhasil membunuh karena itu Aku sengaja mengambilmu dan mengorbankan nyawa karena melanggar sumpah Agar murid itu kelap menyempurnakan tugasku Yaitu membunuh murid yang melanggar sumpah itu Pada saat itu, Tian Qi telah berhasil mengendalikan tenaga Xin Kang yang amat kuat yang tadi memenuhi tubuhnya Dia berhasil menghimpun tenaga itu ke dalam Tian Tan, pusat di perut bawah Sehingga kesadarannya kembali dan dia sempat mendengar ucapan Tian Beng Sian Su Hatinya merasa girang bukan main Kakek sakti itu mampu mengalahkannya dalam waktu beberapa gebrakan saja Dan hal ini saja sudah cukup baginya untuk merasa tunduk dan kagum Juga mendorong keinginannya untuk berguru kepada kakek sakti itu Apalagi setelah dia menyadari bahwa kakek itu telah menyalurkan dan memindahkan Xin Kangnya kepadanya Bahkan telah menyedot dan memindahkan pula sebagian besar tenaga sakti ketiga orang gurunya Maka kini cepat dia menghampiri dan berlutut di depan Tian Beng Sian Su Teo Chu Chou Kian Ki mohon tetunjuk agar kelak Teo Chu pantas menjadi murid suhu Tian Beng Sian Su Dan dapat meraih cita-cita Teo Chu Tian Beng Sian Su tersenyum lemah sebagian besar tenaganya sudah hilang dipindahkan ke dalam tubuh Kian Ki Dan karena usianya sudah hampir 100 tahun Maka kehilangan sebagian besar Xin Kangnya itu membuat tubuhnya menjadi lemah dan lemas Chou Kian Ki, tenaga sakti yang besar dalam tubuhmu itu tidak akan banyak gunanya apabila tidak disertai penguasaan ilmu silat yang tinggi dan yang sesuai dengan penggunaan tenaga Xin Kang yang besar Aku dapat mengajarkan ilmu silat itu kepadamu Ilmu silat pusaka keluarga kok Akan tetapi dengan dua syarat yang harus kau pegang teguh dengan janji sumpah Teo Chu sanggup dan bersedia Suhu harap Suhu menjelaskan apakah dua syarat yang Suhu perintahkan itu kata Tian Ki dengan tegas Pertama, engkau tidak boleh mengajarkan ilmu pusaka keluarga kok kepada siapapun dan kalau engkau melanggar larangan ini, engkau harus membunuh diri seperti yang kulakukan Kedua, telah menguasai ilmu pusaka keluarga kok, engkau harus mencari dan menghukum mati pewaris ilmu keluarga kok yang telah melakukan pelanggaran, yaitu Tai Kek Sian Su dan murid-muridnya Nah, berjanjilah dengan sumpah dengan suara lantang dan tegas Tian Ki bersumpah Aku tahu Tian Ki bertumpah di depan Suhu Tian Beng Sian Su bahwa setelah mempelajari ilmu pusaka keluarga kok, kelak aku tidak akan mengajarkan ilmu itu kepada seorang murid Dan kedua, aku bersumpah akan mencari dan menghukum mati Tai Kek Sian Su dan murid-muridnya karena dia telah bersalah melanggar sumpah keluarga kok Tian Beng Sian Mu mengangguk-angguk senang Akan tetapi Hong San Sian Su yang merasa khawatir bukan main mendengar Tian Ki bersumpah untuk membunuh Tai Kek Sian Su, kakek yang amat sakti itu, lalu bertanya Loh Tian Pua, apakah Tai Kek Sian Su itu juga pewaris ilmu keluarga kok dia adalah keponakan muridku? Dia melanggar hukum telah mempunyai murid, maka harus dibunuh Karena aku sudah tua dan tidak dapat melaksanakan hukuman itu, maka aku tugaskan Kian untuk membunuhnya dan untuk itu, aku rela berkorban nyawa Sejak saat itu, Tian Beng Sian tidak mau membuka mulut untuk bicara lagi Semua pertanyaan tidak dijawabnya dan dia hanya tekun menurunkan ilmu silat warisan leluhur keluarga kok kepada Chowu Kian Ki Selama enam bulan dia melatih dengan tekun sampai Tian benar-benar dapat menguasai ilmu silat yang dapat dimainkan dengan tangga kosong maupun dengan senjata Pada suatu pagi mereka mendapatkan Tian Beng Sian Su telah mati dalam kamarnya, mati dalam keadaan tubuh bersila Cepat Hong San Sian Su memeriksa tubuhnya dan mendapat kenyataan bahwa kakek itu sama sekali tidak terluka Dia mati karena kehabisan nafas dan melihat betapa dadanya mengembung besar Maka dia dapat menduga bahwa kakek itu mati karena bunuh diri dengan menahan nafas sampai putus Kini mengertilah mereka semua mengapat Tian Beng Sian Su mengatakan bahwa dia rela berkorban nyawa Dia sengaja melanggar sumpah keluarga kok, sengaja mengambil Kian Ki sebagai murid, kemudian dia melakukan bunuh diri Hal ini dia lakukan agar ada yang lain yang mewakilinya untuk menghukum tai kek Sian Su dan murid-muridnya yang dianggap melanggar sumpah keluarga kok Setelah menerima pemindahan tenaga sakti dari empat orang kakek sakti, kemudian menguasai ilmu silap pusaka leluhur keluarga kok Tentu saja tingkat kepandayan Kian Ki naik tinggi sekali jauh lebih tinggi daripada tingkat semua gurunya Sayang sekali bahwa ketinggian hati dan kesombongannya juga naik tingkatnya menjadi tinggi sekali Pada waktu itu, Pangeran Chowu Ban Heng sudah kembali ke Kota Raja Mi Ului bekas kerabat Kerajaan Chowu yang lasih tinggal di Kota Raja dan bukan saja tidak diganggu Kaisar Songta Chu Bahkan mereka diperlakukan dengan diberi kebebasan bekerja, berdagang ataupun menerima jabatan Akhirnya Pangeran Chowu Ban Heng dapat diterima oleh Kaisar Songta Chu dan diampuni setelah berjanji bahwa dia tidak akan mengadakan pemberontakan dan tidak lagi ingin menderikan kembali Kerajaan Chowu Karena Pangeran Chowu Ban Heng dahulunya adalah seorang panglima daerah selatan, maka oleh Kaisar Songta Chu dia diberi pangkat sebagai penasihat Angkatan Perang Kerajaan Sang Sungguh pun pangkat ini membuat dia tidak aktif dalam ketentaraan, hanya duduk kantor, namun setidaknya membuat terpandang sebagai orang yang berpengalaman di bidang ketentaraan dan ia dipercaya oleh Kaisar Songta Chu Tentu saja Pangeran Chowu Ban Heng tidak pernah menghilangkan cita-cita untuk membangun kembali Kerajaan Chowu agar dia dapat menjadi Kaisar baru Kerajaan Chowu Akan tetapi karena rasanya akan sukar untuk melakukan pemberontakan melalui perang, berhubung sulitnya menghimpun pasukan yang besar dan kuat, maka dia mengambil jalan atau menggunakan Caroline Dia mencari kedudukan dan pengaruh dengan memegang kedudukan yang lumayan tingginya, dia akan menghimpun kekuatan dari dalam, kalau mungkin menyalakan api pemberontakan dari dalam, yaitu dari Kota Raja dengan dukungan para pejabat tinggi Dan terutama sekali mencari kesempatan untuk dapat membunuh Kaisar atau menggantikan Kaisar Songta Chu dengan care lain yang dapat dia pengaruhi Demikianlah, dengan tekun Pangeran Chowu Ban Heng membuat persiapan rahasia, bagaikan seekor laba-laba merajut jaring untuk menangkap dan menjebak korbannya Hutan itu lebat sekali Hutan-hutan di daerah pegunungan Cheng Lim San memang terkenal lebat dan di situ terdapat banyak binatang hutan Karena itu, banyak pemburu yang berdatangan untuk berburu binatang Saking luasnya hutan-hutan di situ, maka selalu tampak bunyi dan seorang pemburu jarang bertemu dengan orang, apalagi dengan pemburu lain Yang paling disukai para pemburu adalah banyaknya binatang kijang di hutan-hutan itu Pada suatu pagi, dua orang laki-laki muda berjalan di dalam hutan Masing-masing memanggul seekor kijang yang merupakan hasil buruan mereka Mereka membawa busur dan anak panah, juga dipinggang mereka bergantung golok Pakaian mereka dari kulit menunjukkan bahwa mereka adalah pemburu Seorang dari mereka bertubuh tinggi besar seperti raksasa, tubuhnya berotot meling-lingkar di bawah kulit Kepalanya juga besar dengan mata melotot dan tampak gagah Walaupun wajah itu tidak dapat dibilang tampan usianya tentu sekitar 40 tahun Orang kedua masih muda, usianya sekitar 20 tahun wajahnya tampan dan kulitnya putih Paman, aku sudah lelah sekali Sekali semalam hampir tidak tidur dan kita sudah berjalan jauh, keluh yang muda Pamannya, yang bertubuh tinggi besar menjawab Ah, dusun kuicu tak jauh lagi, paling banyak tinggal 5 mil lagi Lebih baik cepat-cepat sampai ke sana Kita dapat makan, mandi, dan mengasuh Kita boleh tidur sepuasnya Acim tiba-tiba terdengar suara wanita Merdu namun mengandung penuh teguran Alah, kalau sudah lelah dan mengantuk, jangan dipaksa Kasihan si tampan ini Dua orang itu terkejut dan cepat membalikan tubuh ke kanan Mereka terbelalak dan merasa bulu tengkuk Mereka berdiri meremang Yang berdiri di lepan mereka adalah seorang wanita muda Paling banyak 25 tahun usianya dan mengenakan pakaian mewah wanita itu cantik sekali Kecantikan yang amat menonjol karena ditambah dengan polesan bedak dan gincu Sesungguhnya wajah itu memang sudah cantik manis Namun ia pesolek sekali Bukan saja rambutnya yang diminyaki dan digelung rapi Dihias bunga-bunga berwarna merah Wajahnya yang berbentuk bulat telur itu Yang pada dasarnya sudah putih bersih ditambah lagi Dengan bedak dan pipinya diberi anci tipis sehing kemerahan Bibirnya yang bentuknya indah dan seolah menantang itu semakin merah oleh gincu Juga pakaiannya dari sutra berkembang yang mewah Tubuhnya yang langsing itu masih mengenaka perhiasan dari emas permata Pantasnya wanita ini adalah seorang putri istana Karena itu, paman dan keponakan itu merasa ngeri Mana mungkin ada putri istana tiba-tiba saja muncul di dalam hutan lebat seperti ini Gadis cantik itu pasti bukan manusia Melainkan siluman pada masa itu Hampir semua orang percaya akan adanya siluman-siluman Yaitu setan berwujud hewan seperti serigal rase, anjing, babi, dan sebagainya Yang dapat berganti wujud menjadi wanita cantik yang suka menggoda pria untuk kemudian dijadikan korbannya Akan tetapi hanya sebentar saja dua orang pemburu itu merasa seram Mereka adalah pemburu-pemburu yang sudah biasa berkeliaran dalam hutan-hutan lebat Sudah sering menghadapi ancaman bahaya dari binatang-binatang buas Mereka bukan orang-orang lemah Maka setelah dapat mengatasi kekagetan mereka Laki-laki bertubuh tinggi besar yang menjadi paman itu membentak sambil mencabut goloknya Siluman jahat Jangan ganggu kami karena merasa yakin bahwa dia berhadapan dengan siluman Dia mengancam dengan goloknya agar siluman itu menjadi takut dan meninggalkan mereka Akan tetapi wanita itu sama sekali tidak kelihatan takut bahkan tersenyum manis sekali Karena menganggap bahwa wanita itu tentu siluman Senyum yang amat manis ini bagi laki-laki tinggi besar itu bahkan tampak menyeramkan sekali Akan tetapi si keponakan yang muda yang namanya disebut acin tadi memandang dengan kagum dan terpesona Belum pernah dia melihat seorang gadis secantik itu Hei hei, gadis itu terkekes sehingga mulutnya agak terbuka Memperlihatkan rongga mulut dan ujung lidah yang kemerahan dan deretan gigi putih berkilauan Kalau aku siluman dan mengganggumu, engkau mau apa merasa ditantang Laki-laki tinggi besar itu menjadi marah Aku akan mengirim kau ke neraka bentaknya Dan dia sudah menyerang dengan goloknya serangannya cukup dahsyat Karena dia adalah seorang pemburu yang terbiasa hidup keras menghadapi banyak tantangan Tenaganya besar dan gerakannya tangkas ditambah nyali yang besar Ketika dia menyerang, gerakan goloknya yang menyambar kuat menimbulkan suara bersihutan Akan tetapi gadis cantik itu dengan tenang menghadapi serangan pemburu itu Hanya dengan sedikit gerakan ringan saja ia sudah dapat mengelak dari serangkaian serangan Terdiri dari tiga kali bacokan dan dua kali tendangan Cukup Berhentilah menyerang atau engkau akan mati wanita itu berseru sambil menyentuh satu di antara tiga tangkai bunga penghias rambutnya Akan tetapi pemburu yang merasa sasaran dan mengira bahwa dengan jurus mengelak berarti siluman itu takut kepadanya Menyerang lagi dengan lebih ganas Mampuslah bentak wanita itu dan ungan kirinya yang mencabut setangkai bunga merah dari lambutnya bergerak Nampak sinar merah menyambar dan pemburu itu menjerit, goloknya terlepas dan tubuhnya roboh terjengkang dan tewas seketika Keponakannya memandang dan melihat betapa didahi pamannya, tepat di antara sepasang alisnya, menancap bunga merah yang agaknya disambikan wanita itu Acin, pemburu muda itu, memandang kepada si wanita dengan metel, terbelalak dan muka pucat Dia tahu bahwa tidak ada gunanya sama sekali untuk melawan Dia sendiri belajar silat dari pamannya Pamannya yang jauh lebih tangguh darinya dia saja begitu muda roboh dan tewas di tangan siluman ini, apalagi dia Jangan, jangan bunuh aku katanya sambil melangkah mundur Wanita itu melangkah maju menghapirinya Jangan takut, pemuda tampan siapa yang akan membunuhmu Saya kalau engkau dibunuh, kalau engkau memenuhi keinginanku dan mencintaku, engkau akan ku bebaskan dan ku beri hadiah emas Akan tetapi kalau engkau menolak berarti engkau menghinaku dan engkau akan mati seperti pamanmu itu Sudah ada dua orang pemuda yang terpaksa kubunuh karena menolak dan menghinaku Jangan engkau menjadi yang tiga Mari kita pergi bersenang-senang Wanita itu lalu menggandeng tangan Acin yang tidak berani menolak Dia merasakan telapak tangan yang hangat halus, mencium bau harum yang keluar dari tubuh wanita itu dan membiarkan dirinya dirangkul dan diajak pergi meninggalkan tempat itu Tapi, tapi, jenazah pamanku Acin menoleh, memandang mayat pamannya dengan gelisah Mayat itu? Biar saja, nanti tentu ada binatang yang memakannya Atau engkau lebih senang mati di sini? Tidak, tidak Aku Hayalah dan jangan banyak menolak membuat aku marah Wanita itu merangkul pinggang pemuda itu dengan mesra dan menariknya pergi dari situ Sambil merangkul ketat dengan mesra wanita itu menggandeng Acin keluar dari hutan Setelah keluar dari hutan dan tiba jalan umum yang sepi Di sana terdapat sebuah kereta kecil dengan dua berkuda Dua ekor kuda itu dilepas ditambatkan pada batang pohon di mana mereka sedang makan rumput Mari, sayang Bantu aku memasang kuda kuda itu Kata wanita cantik Kata wanita cantik sambil melepaskan rangkulannya setelah untuk kesekian kalinya ia mencium pemuda itu Acin adalah seorang pria yang normal dan sehat Akan tetapi dirangkul, dicium dengan sikap mesra oleh seorang wanita muda yang demikian cantik Dia sama sekali tidak merasa terangsang Bagaimana mungkin kalau ia mengingat betapa wanita itu telah membunuh pamannya? Sampai sekarang ia masih menganggap bahwa wanita itu adalah siluman dan menurut dongeng yang sering dia dengar Siluman yang berujud wanita itu cantik suka mempermainkan pria muda dan menghisap darah mereka sampai kering Dia akan mati kehabisan darah Tentu saja dia sama sekali tidak terangsang Betapapun hangat, lembut dan harum tubuh wanita itu Dengan jantung berdebar dan tangan gemetar Terpaksa Acin membantu wanita itu memasang kuda di depan kereta Kemudian wanita itu naik ke atas kereta, duduk di depan memegang kendali Hayo, naiklah dan duduk di sebelahku sini Wanita itu berkata Saya, saya, tinggal di sini saja Acin berkata ketakutan Apa? Engkau membantah Tiba-tiba wanita itu menggerakkan cambuk kudanya Tar ujung cambuk itu melecut ke arah Acin Aduh Acin berteriak dan merabah leharnya Lecutan itu mengiris kulit lehernya sehingga mengeluarkan sedikit darah Terasa perih dan membuat Acin semakin ketakutan Maaf, saya, saya tidak membantah Hayo naik, cepat bentak wanita itu Acin tidak berani membantah lagi Dengan tubuh gemetar dia naik ke atas kereta dan duduk di sebelah wanita itu seperti yang diisaratkannya Wanita itu menjalankan dua ekor kuda itu dan menoleh kepada Acin sambil tersenyum Kasehan engkau Sakitkah Acin tidak berani bersuara, hanya mengangguk Wanita itu lalu mendekatkan mukanya dan mencium leher Acin yang lecet sehingga ada sedikit darah membas bibirnya Lah menjilat darah di bibirnya itu dan tampak senang Selanjutnya turutilah semua perintahku dan cintailah aku maka engkau akan senang Maukah engkau Acin hanya dapat mengangguk-angguk merasa ngeri melihat wanita itu menjilati darah yang berada di bibirnya Ia mencium lehernya tadilah siluman, pasti siluman yang suka minum darah Demikian pikirnya dan dia menggigil Karena wanita itu duduk rapat sehingga tubuh mereka berdempetan maka ia dapat merasakan ketika tubuh pemuda itu menggigil Engkau kedinginan Acin menggelengkan kepalanya Kekasihku yang tampan, kenapa engkau diam saja? Hayo jawab, siapa namamu saya? Saya Liong Chin, nama yang gagah, segagah dan sekaligus orangnya Namaku Lai Chu Ye In, orang-orang menyebutku Ang Hawe Anio Chu, Nona Bunga Merah Tapi engkau boleh memanggil aku Ye In Moi, Dinda Ye In Hihah gadis itu tersenyum lebar, memperlihatkan lidahnya yang ujungnya merunting dan merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!